Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan berlatih membaca surah Ali Imran ayat 49 bagian kedua Disimak sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah tadi kalau berhenti di fi ini kan panjangnya boleh sampai 6 ya Boleh 2, boleh 4, boleh 6 Tapi kalau kita meneruskan bacaan fi ini hanya boleh dibaca 2 harokat Kenapa? Karena huruf Hnya kan tidak dimatikan Jadi jangan kelebihan fi ini hanya 2 Tempat keluarnya huruf F adalah dari ujung 2 gigi seri atas Bertemu dengan bibir bawah bagian basahnya atau bagian dalamnya Bagian dalam dari bibir adalah bagian kalau kita dalam posisi biasa bibirnya Maka tidak terlihat dari luar F, F, ada anginnya F, 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 F Bertemu dengan tempat tumbuh gigi seri atas. Gigi yang ini tempat tumbuhnya. Bedanya dengan ta kalau tak tipis ada anginnya. Kalau ini tebal dan tidak ada angin. Pangkal lidah naikkan. Po, po. Bukan po, tapi po. Biasa aja bibirnya ya. Po. Fathah kalau ketemu yang mati maka lembutin. Po, po. Po, po. Po-nya bunyikan dengan tebal, dengan pangkal lidah yang naik. Po, po. Karena harokatnya kan fathah tanwin. Kemudian tanwin kalau ketemu sama huruf ba, maka bunyinya bukan N. Diganti sama bunyi M, bunyi mim. Ini sudah ada tanda mimnya. Kemudian kita tahan. Po, po. Bibirnya boleh rapet, tapi tidak neken. Po, po. Sebetulnya disini boleh rapet, boleh renggang. Kurang lebih satu helai kertas, tapi saya pakai yang rapet ya. Po, po. Bi, iz. Nah hati-hati. Bukan bi, iz. Bukan di belakang lidah, bukan kezai, tapi kezal. Ujung lidah bertemu dengan ujung dua gigi seri atas. Jadi lidah melet dikit, sentuhin dengan ujung dua gigi seri atas. Bunyinya ngalir, berisik. Jadi tidak mantul, i, the. Tapi il. Il. Gesekin. Bi, il. Bi, il. Nila. Alif lam lewat, langsung dari nun kasrah, tekan ke lam. Karena sebelum lam jalalahnya ini kasrah, maka bunyinya tipis ya. Tidak usah menaikan pangkal lidah. Bi, il, ni, la. Lah bunyinya. Kemudian karena setelah baris yang dua harokat, ada huruf yang dimatikan, yaitu huruf H. Maka kita boleh milih panjang lamnya. Boleh dua, boleh empat, boleh enam. Harokat asal konsisten. Dan huruf H-nya harus selesai. Bi, iz. Nila. Bi, iz. Nila. Tanda waqaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. Fa'anfukh fihi fa'yakunu tayra'n bi-idhni Allah. Fa'anfukh fihi fa'yakunu tayra'n bi-idhni Allah. Wa'udhe Pantulin baknya kurang lebih ke E pantulannya tapi tipis ya. Dan ngalir. Wa'udhe ri'ul Ri'nya karena harokatnya di bawah maka tipikin. Ri, ringan lidahnya tidak usah tegang. Wa'udhe ri'ul Lamnya gak boleh mantul. Wa'udhe ri'ul akh maha Ak Huruf kaf sukun Ini keluar suara dulu bunyika Anginnya terakhir Ak Jadi huruf kafnya masih ada sifat syidahnya Sifat kuatnya Dan dari segi angin ya Masih ada anginnya Tapi anginnya terakhir Ngantri Ak Maha wal Wa Bibirnya maju Kemudian masuk kelam Jangan ditahan Wal Gak usah Jangan dipantul Wale Enggak Wal Wal Ad Banya pantulin lagi Karena ada kol-kolahnya ya Wal Ad R So R Kalau harukatnya di atas Maka tebelin R Ri R R Pangkal lidah naik Wal Ad R So 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 Di ujung lidah Bertemu dengan Dinding gigi seri bawah Gigi seri yang tengah Dalemnya Nah So Ini kan huruf tebal Jadi kita taikan lagi pangkal lidah So So Bukan Bukan Hati-hati tertukar Shin Bukan So Tapi ini So 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 Nggak usah juga monyong So So Nggak ya So Bibirnya biasa So 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 Bibirnya ngumpul Uh U-nya monyong H-nya Bibir tarik ke posisi biasa Di mana H ini keluar dari tenggorokan tengah Halus Tipis Kayak enggak ada kotoran Sama sekali W-uh Yil Gelam Jangan mantul W-uh Yil Mau Mau Bibirnya monyongin lagi ya Dan lembut saja bacanya Jadi jangan dipanjangin Mau Ta Ta-nya panjang Kalau ta-nya berharokat Maka Angin sama suaranya keluar barengan Ta Bukan ta Bukan keluar lidahnya Tapi ujung lidah ini Ketempat tumbuh gigi seri atas Mauta Mauta Panjangin karena ada harokat fathanya Mauta Bi'il Lidahnya keluarin dikit Sentuhin sama ujung dua gigi seri atas Suaranya berisik Ngalir Tidak mantul Bi'il Nil Lah Lamjalalah yang didahului kasrah Maka bunyinya tipis Bunyinya lah Dan panjangin Boleh sampai enam Boleh dua Boleh empat Boleh enam Kenapa? Karena depan yang dua harokat Ada huruf yang dimatikan Yaitu H Bi'il Nil Lah Harus sampai huruf H-nya harus selesai Bi'il Nil Lah Tanda Tanda waqofnya Waqof Jais Boleh berhenti Boleh terus Wa'ubri'u Al-Aqmaha Wal-Abras Wa'u'yil Ma'u'yil Ma'u'ta Bi'il Nillah Wa'u'bari'u Al-Aqmaha Wal-Abras Wa'u'yil Ma'u'yil Ma'u'ta Bi'il Nillah Wa'u'nambi'ukum Wa'u'nambi'ukum Kayak tadi lagi Majuin dulu bibirnya Baru tarik ke posisi biasa Wa'u'nambi'ukum Tekan di ba'u'nambi'ukum Saat ditekan Wa'u'nambi'ukum Mi mati Kalau ketemu ba' Maka ada suara dengong Jadi bunyi M kita tahan Wa'u'nambi'ukum Ku monyong Bunyi M Bibir sudah biasa Wa'u'nambi'ukum Bi ma'a Ma'a Panjangin dua harokat Karena setelah fathah Ada alifnya Bi ma'a Bi ma'a Ta' Huruf ta Makrojnya adalah Dari ujung lidah Bertemu dengan tempat Tumbuh dua gigi seri atas Dalemnya Ta' Ada angin saat berharokat Tapi anginnya tidak berlebihan Keluarnya barang Sama keluarnya bunyi ya Ta' Ta' Karena depannya Hamzah Hamzah punya sifat namanya syidah Jadi kuat suaranya Tertahan Ta' Tidak ada bunyi Ta' Ta' Kuluna Lam Dombah Ketemu wawu mati Panjangin dua harokat Ta' Kuluna Ta' Kuluna Wa' Ma' Wa' Bibirnya ngumpul Ma' Panjangin dua harokat Karena ada alifnya Wa' Ma' Wa' Ma' Tadda Khiruna Ta' Ujung lidah Sentuhin sama tempat Tumbuh gigi seri atas Ta' Langsung tempel gedal Tekan Adal ini sama makrojinya Seperti huruf Ta Yaitu ke pangkal gigi seri atas Tanda Bukan Tanda Jangan terlalu D Tapi D Tanda Tipis Tanda Khiruna Khir Tebal Pangkal lidah Naik Keluarnya dari tenggorokan Paling atas Khir Khiru Urlanya tebelin Karena harokatnya Lombah Kemudian panjangin dua harokat Karena depannya wawu mati Tanda Khiruna Tanda Khiruna Khiruna Fee Fee Ujung dua gigi seri atas Bertemu bibir bawah bagian basah Kemudian panjangin dua harokat Fee Fee Buyuu Yuu Panjangin lagi dua harokat Fee Buyuu Tikum Kum Kumaju Mim posisi biasa Fee Buyuu Tikum Fee Buyuu Tikum Nah tadi Lam Alif Wakaf Adamul Wakfi Kita lewat ya Karena memang dilarang berhenti Kecuali kalau darurat Berhenti tapi mundur lagi Kalau ini lebih baik berhenti Wa unabbi'ukum Bi ma ta'kuluna wa ma ta'kuluna wa ma ta'dakhiruna fi buyutikum Wa unabbi'ukum bi ma ta'kuluna wa ma ta'dakhiruna fi buyutikum Inna Nun apabila bertajdid ada gunnahnya Bunyi N yang kita tahan kurang lebih dua harokat Inna Inna Fi Fi Ujung dua gigi seri atas Bertemu bibir bawah bagian dalamnya Jadi ada anginnya Kemudian karena setelah kasrohnya ada yak mati Maka kita panjangin dua harokat Inna Fi Inna Fi Dhalika Dhali Dhu Ujung lidah Bertemu dengan ujung dua gigi seri atas Bunyinya ngalir berisik Dha Dha Jadi jangan di belakang gigi Dha Enggak ini Dha Panjangin dua harokat karena barisnya fathah panjang Dha Dhalika Dhalika La A A nya panjangin lagi dua harokat La A Y Tal Tanwin Kalau ketemu lam Maka bunyi N nya sudah tidak terdengar Langsung kita tekan ke lam Tapi jangan ditahan Tal Bukan Tal Jangan ditahan gak ada demumnya Jadi Tanwin masuk ke lam nya sempurna Ya La Ayatel La Ayatel Lakum Kum Kaf nya tipis Harokatnya dhemah Monyong Kemim bibir sudah ke posisi biasa Lakum 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 Mim mati Kalau tidak berhadapan dengan mim atau bak Maka jangan ditahan ya Bacanya cukup jelas saja Bunyi M Ithar ya Jadi dijatohin Tidak buru-buru Lakum 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 In Nun mati Kalau ketemu kaf Bacanya bukan in Tapi In Ang Langsung Jadi ini disamarkan ke kaf Sudah menyentuh makhraj huruf kaf Dan kita tekan Ya itu ke pangkal lidah Jadi sudah siap-siap ke pangkal lidah Mau bilang ka In Kul Tum Ku Bibir monyong Kemudian nun ketemu ta Ini samarin nunnya Samarnya ketak Jadi ujung lidah Menyentuh tempat tumbuh 2 gigi seri atas Mau nyentuh tapi belum Kalau yang ini kan sudah nyentuh Udah ang banget In Kalau yang ini justru gak ang Ini lebih dekat ke nun In Kul Tapi sama-sama nahan Ku Monyong Bunyi samarnya Bibir sudah posisi biasa Jadi jangan monyong terus Misal In Kul Tum Jadi kayak kafnya yang panjang Kalau monyong terus Kul 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 Tak Balik ke posisi biasa In Kul Tum Mi mati ketemu mim Demung lagi Bunyi M Tahan lagi In Kul Tum In Kul Tum Hamza Suaranya tertahan Muminin Minnya boleh sampai 6 Boleh 2 Boleh 4 Boleh 6 Muminin In In Fidhalika La Ayatan Lakum In Kuntum Muminin In In Fidhalika La Ayatan Lakum In Kuntum Muminin A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillah Irrahman Irrahim Fahan Fah Fih Fah Yakoon Tayda Bi Izni Allah Wa Abri'u Al-Akmah Wa Al-Abrus Wa Uh Hii Al-Mawta Bi Izni Allah Wa Unabbi'ukum Bima Ta Kulun Wa Ma Tandakhiru Nafi Buyutikum In Nafi Dhalika La Ayatan Lakum In Kuntum Muminin Amin Sadaq Allah Al-Azim Semoga Bermanfaat 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 Bermanfaat